Atau kenapa sebentar, kenapa tidak itu kemudian di-deliver ke Bu Kementerian Sosial? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia, kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail, bisa Pak Menteru Menko Ekonomi dan Bu Menteri Keuangan dan Bu Risma. Nah, benar Yang Mulia, jadi Rp22.400.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan. Dan itu adalah di bawah Bapanas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami, yang tadi sudah saya jelaskan, itu adalah hasil data triangulasi, yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data, kemudian kita lakukan penyampadanan dan pengendigresian dan pengendigresian dan pengendigresian dana. Kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pen-supply-nya adalah bulog. Jadi penyedia komoditasnya bulog, kemudian yang menyalurkan adalah Bapanas. Tentu saja Bapanas menggandeng transporter-transporter yang untuk bisa mengantar beras itu ke sasaran. Dibikin yang mulia. Baik, langsung Bapanas ya Pak yang di lapangan ya. Ada ploteng-ploteng soal bantuan itu tadi. Tidak ada disitu. Bantuan ini kaitannya kan dengan, kembali tadi lagi dengan El Nino, dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik. Cukup dari Pak Rakyat. Baik, dengan demikian karena sudah di... Mohon maaf saya anu lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial Bapak. Oke, terus setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Pangan Sosial. Bukan Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu, karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK, bahwa ada dispute harga, karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian, saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET, itu yang saya tawar saat itu. Kenapa, kalau saya menggunakan HET, atau harga pasar, saya mau, dan tidak ada biaya bungkus. kemudian, ternyata tidak bisa harus menggunakan dana CBP. Akhirnya, kami pun tidak mau, karena saya juga khawatir ada temuan, kalau menggunakan dana, menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke, jadi, karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang, menolak. Menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden, dikeser ke penanganannya, kepala badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu, atau Pak Menko Ekuin? Yang mulia, Bapak Arief, waktu bantuan sosial, dalam bentuk beras, itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras, karena itu biasanya, yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di bulog, disampaikan, dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi, bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan, dalam bentuk cash, itu dilakukan untuk PKH, dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras, atau in-kind. Tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapak Nas, itu di bentuk tahun 2022, merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12, mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok distribusi dan bahkan antar daerah. Bapak Nas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan, namun untuk tahap yang pertama, karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya tiga, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah untuk yang beras ini, tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapak Nas dengan Bulog, mengenai pengadaan beras, bisa dari dalam dan dari luar negeri, apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan, termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!